Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel youtube gue, Oscar Tosgen Oke, pada video kali ini gue akan menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai rincian pengeluaran road trip ke Sumbawa kemarin dengan menggunakan mobil boros atau biasa dikenal dengan mobil sahabat Pertamina yaitu mobil Mitsubishi Galen Hue V6 2500cc Rincian pengeluaran ini akan gue jelaskan lengkap mulai dari biaya bensin, tol, kapal feri, makan, dan juga biaya penginapan Oke teman-teman, kira-kira berapa pengeluarannya road trip ke Sumbawa menggunakan mobil sedan tua Mitsubishi Galen Hue V6 ini yuk langsung saja kita tonton videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel youtube gue, Oscar Tosgen Oke, pada video kali ini gue akan menjelaskan berapa pengeluaran selama road trip kemarin ke Sumbawa Oke, jadi kemarin gue ke Sumbawa itu menggunakan mobil Mitsubishi Galen Hue V6 2500cc Mobil ini terkenal dengan sahabat Pertamina Jadi mobil Galen ini identik dengan boros bensin teman-teman Nah, kira-kira berapa pengeluaran yang sudah kita gunakan selama road trip ke Sumbawa kemarin cuy? Oke, langsung saja kita hitung rincian pengeluarannya cuy Oke, perjalanan berangkat kemarin kita mulai dari kota Bekasi Pengeluaran pertama kita adalah gerbang tol Cikampek yaitu sebesar 20.000 rupiah Kemudian pengeluaran kedua kita adalah gerbang tol Cikampek Palimanan sebesar 119.000 rupiah Dan total yang sudah kita keluarkan adalah 139.000 rupiah Nah, kemudian pengeluaran ketiga kita adalah tol Palimanan Plumbon II Di sana kita mengeluarkan biaya tol sebesar 12.500 rupiah Dan total yang sudah kita keluarkan adalah 151.500 rupiah Nah, kita kenapa keluar tol Plumbon II kemarin? Karena kita ke sana mau cari makan siang ya Dan kita kemarin makan siang di rumah makan Sate Tongseng Pipit Batembat di kota Cirebon teman-teman Nah, kemarin kita makan siang di sana itu Di Sate Pipit Batembat Cirebon Totalnya 3 orang 143.000 rupiah Dan total yang sudah kita keluarkan adalah sejumlah 294.500 rupiah Oke, setelah makan siang kita lanjut lagi masuk tol Dan pengeluaran kita yang kelima adalah gerbang tol Cirebon kali kangkung Cuman berhubung kita masuknya dari gerbang tol Cirebon Plumbon II Jadi, kita bayarnya itu 236.000 rupiah Dan total yang sudah kita keluarkan adalah 530.500 rupiah Kemudian pengeluaran ke-6 adalah Ngopi dan jajan gorengan di rest area kilometer 429 Ungaran Ya, di situ santai untuk sambil nunggu salat maghrib dan juga isi bensin ya teman-teman Nah, di situ untuk biayanya itu untuk jajan ya 50.000 rupiah Dan pengeluaran kita sudah mengeluarkan sebesar 580.500 Kemudian pengeluaran yang ke-7 adalah isi bensin di rest area 400 kilometer 429 Ungaran Nah, di situ adalah pengisian bensin pertama Galen Hue Si Ucok Di situ kita ngisi Rp447.700 Jadi, berangkatnya ini dari Bekasi Si Ucok ini bensinnya sudah full tank Cuman setelah kemarin gue isi bensin Mobil Galen Hue Si Ucok itu sempat gue pakai hampir 100 kilo ya jaraknya Jadi, bensinnya Si Ucok nggak full tank-full tank banget sih Nah, kita ngisi di pertama kali isi bensin di kilometer 429 Ungaran Dan total pengeluaran yang sudah kita keluarkan adalah sebesar Rp1.028.200 Oke, lanjut lagi Kemudian pengeluaran di nomor 8 adalah Tolwaru Gunung Surabaya Nah, di sana kita mengeluarkan biaya sebesar Rp359.500 Dan total pengeluaran yang sudah kita keluarkan adalah Rp1.387.700 Oke, lanjut lagi pengeluaran ke-9 kita ada di Tol Sidoarjo pengeluarannya Dan di situ murah banget tolnya cuma Rp9.000 teman-teman Nah, lanjut lagi kita ke Tol Probolinggo Timur Di situ kita mengeluarkan biaya tolnya itu Rp81.000 Oke, lanjut lagi pengeluaran ke-11 Jadi setelah keluar tol Probolinggo Timur kemarin Kita sempat istirahat lagi Dan di sana kita makan malam ya Di jalan lintas Probolinggo Kita makan kecel ayam di situ 3 orang Dengan total harga Rp81.000 Lanjut lagi ya Oke, kemudian setelah istirahat Kita lanjut lagi ngisi bensin Dan ini adalah isi bensin yang kedua Mobil Gelenhi Ucok Kita ngisi bensin itu di Jalan Raya Lintas Probolinggo Gak jauh dari tempat kita makan malam di Probolinggo ya teman-teman Nah, di situ kita ngisi bensin itu dengan total Rp362.300.000 Dan pengeluaran kita yang sudah kita keluarkan sampai saat ini adalah Rp1.921.000 Dan lanjut lagi kita Melanjutkan perjalanan Kita ngopi di Banyuwangi SPBU di Banyuwangi teman-teman Nah, di situ kita berhenti Istirahat lagi, sholat subuh Minum kopi dulu Biasa seperti biasa, santai Dan di situ kita mengeluarkan biaya sekitar Rp35.000 Nah, untuk biaya makan, kopi, jajan Nah, ini kita sudah hitung untuk 3 orang ya Karena gue pergi kemarin 3 orang teman-teman Nah, lanjut lagi Abis ngopi dan sholat subuh di SPBU Banyuwangi itu Kita kemarin lanjut lagi Naik kapal feri di Ketapang, Gili Manuk Dan di sana kita mengeluarkan biaya sekitar Rp199.850.000 Atau sekitar Rp200.000 lah ya, kurang lebih Dan total pengeluaran yang sudah kita keluarkan saat ini adalah Rp2.155.850.000 Kemudian sampai di Pulau Bali Kita langsung sarapan di rumah makan Kenanga, Bali Dan di situ kita makan dengan total Rp69.000 bertiga ya teman-teman Murah banget tuh makan di situ Dan di situ tempatnya lumayan rekomen banget Karena yang pertama tempat parkirnya luas Yang kedua makanannya enak Yang ketiga fasilitasnya lengkap Kalau lihatnya banyak banget teman-teman di situ Dan yang keempat pemandangannya keren banget Backgroundnya tuh Gunung Singaraja gitu ya Kita tuh posisinya itu ada di pesisir utara Pulau Bali teman-teman Oke, pengeluaran yang sudah kita keluarkan saat ini adalah Rp2.224.850.000 Nah, lanjut lagi Kita makan durian di Singaraja Di tempat duriannya Beli Sumaya Jadi kita makan durian 3 biji itu Harganya Rp120.000 Dan diskon sama si belinya jadi Rp100.000 3 biji Itu enak banget duriannya Karena memang durian disana tuh matangnya matang alami dari pohon Beda sama di Jakarta ya Di Jakarta kan memang udah harus Sebelum matang harus dipotong ya Biar sampai ke Jakartanya tuh udah matang gitu teman-teman Nah, pengeluaran yang sudah kita keluarkan sampai saat ini adalah Rp2.324.850.000 Oke, lanjut lagi Kemudian kita makan siang di warung Al-Hidayah Bedugul Disitu kita makan 3 orang totalnya Rp137.000 Dan pengeluaran yang sudah kita keluarkan sebesar Rp2.461.850 Kemudian kita habis makan siang makan durian lagi teman-teman Ini karena sepanjang jalan Bali itu kemarin Dari Singaraja sampai ke Bedugul banyak banget yang jual durian Dan kalau misalkan mumpung di daerah-daerah gitu cuy Durian tuh kayaknya harus dicobain deh Karena beda-beda rasanya setiap daerah Duriannya pun pasti mempunyai ciri asing-masing Kayak rasanya gitu ya Jadi kita makan durian di Bedugul 4 buah itu totalnya Rp100.000 Nah, ini lebih murah lagi Beda-beda yang gila sih Harga durian di daerah tuh lebih murah daripada di Jakarta ya Oke, lanjut lagi ya Kemudian habis itu kita langsung makan malam Di rumah makan Bujero Pelabuhan Padang by Bali Nah, disini kita udah persiapan mau nyebrang ke Pulau Lombok teman-teman Dan disini kita makan dengan 3 orang dengan total Rp280.000 Makanan yang kita makan disini adalah Makanan ikan bakar Pokoknya makanan seafood gitu teman-teman Dan total pengeluaran yang sudah kita keluarkan saat ini adalah Rp2.841.850 Oke, lanjut kita naik kapal feri dari Pelabuhan Padang by Bali menuju ke Pelabuhan Lembar Lombok Nah, disini gue naik kapal feri Totalnya itu Rp1.133.000 Untuk kendaraan jenis, untuk kendaraan mobil ya Nah, total yang sudah kita keluarkan adalah Rp3.974.850 Kemudian pada saat kita sampai di Lombok Langsung kita isi bensinnya si Ucok Dan disini adalah pengisian bensin yang ketiga Kita isi bensin di Lembar Lombok dengan total Rp407.400 Dan total yang sudah kita keluarkan saat ini adalah Rp4.382.250 Lanjut lagi setelah itu kita langsung ke GM Hotel Kuta Lombok Dan disitu gue dapat penginapan dengan harga Rp263.000 Ini hotelnya recommended banget buat teman-teman yang ke Lombok Karena yang pertama nih ya Lokasinya dekat sama pantai Yang kedua dekat dengan mandalika Yang ketiga hotelnya fasilitasnya lengkap Ada kolam renang cuy Dengan harga Rp260.000 Kita dapat fasilitas kolam renang Dan hotelnya itu bersih Fasilitasnya lengkap Jadi kemarin kamarnya itu kita twin bed Kasurnya double Tapi itu kasurnya Saisnya itu lebih besar daripada twin bed yang umumnya Pada umumnya ya di hotel-hotel kan Kalau twin bed itu Kasurnya kecil-kecil ya Nah ini bisa diisi sampai 4 orang teman-teman Harga Rp260.000 Cuman memang belum termasuk sarapan Ya setidaknya kita bisa mendapatkan fasilitas lainnya ya Bisa berenang di hotel Dan bisa jalan ke apa namanya Ke laut ke pantai Kute Dan disitu malam hari itu rame banget yang jualan Dan banyak turis disitu teman-teman Pokoknya rekomend banget buat GM Hotel Kute Lobok Ya dan total pengeluaran yang sudah kita keluarkan saat ini adalah Rp4.645.250 Kemudian besoknya kita melanjutkan perjalanan Tapi sebelum melanjutkan perjalanan Kita cuci steam mobilnya Mobil Gelen Yu Siucok dulu Karena perjalanan dari Jakarta sampai Lombok nih mobil kotor banget coy Cuci steam disana kemarin kita Rp50.000 Kemudian lanjut lagi kita makan siang di rumah makan Rezeki Kuta Lombok Dan rumah makan ini lokasinya persis di depan Tempat cucian mobilnya Siucok Jadi sekalian aja sekalian cuci kita sambil makan siang disitu teman-teman Dan total yang gue keluarkan makan siang kali ini adalah Tiga orang ya Rp61.000 Nah total yang sudah kita keluarkan sampai saat ini adalah Rp4.756.250 Kemudian setelah itu kita langsung menuju ke Pelabuhan Kertapang Lombok Nah di tengah perjalanan gue ketemu lagi sama tukang durian teman-teman Nah disitu gue makan durian lagi Disitu agak sedikit beda hitungannya ya Karena disana duriannya itu hitungannya per kilo Per kilonya itu Rp48.000 Total kita beli satu buah itu dengan total 2 kilo Dan gue juga beli kue apem disana ya Oke duriannya dulu deh Duriannya itu kita totalnya Rp96.000 Dan kemudian gue disitu si ibu itu jualan kue apem juga Masih panas gitu di panci coy Kayaknya menarik sih Akhirnya gue beli harganya Rp10.000 Jadi totalnya durian Rp96.000 Dan kue apemnya Rp10.000 Jadi totalnya kita berhenti disana makan durian Dan beli kue apem adalah Rp106.000 Dan total pengeluaran kita saat ini adalah Rp4.862.250 Oke teman-teman Lanjut lagi kita naik feri dari Pelabuhan Kertapang Lombok Ke Pelabuhan Pototano Sumbawa Nah Untuk biaya ferinya ini Totalnya sebesar Rp563.000 Dan total pengeluaran yang sudah kita keluarkan saat ini adalah Rp5.425.250 Lanjut lagi kita makan malam di Pelabuhan Alas di Jalan Pendidikan Sumbawa Kita makan pecel ayam ya Kita ngeliat warung tenda gitu pecel ayam Dan ternyata disana menyediakan makanan seafood Jadi kita makan ikan laut teman-teman Total 3 orang itu kemarin kita makan disana Rp125.000 Dan total pengeluaran saat ini adalah Rp5.520.250 Oke lanjut lagi kita menuju ke kota Sumbawa besar Karena kita memang pada saat sampai Pototano Kita mau cari penginapan di kota yang sekiranya rame dengan penduduk atau kehidupan Karena Sumbawa ini masih agak sepi banget pulaunya ya coy Kalau misalkan dari Pelabuhan Sumbawa menuju ke Sumbawa besar Itu nyari penginapan agak susah Kalinya pun ada pasti ya mungkin seadanya Tapi kalau di Sumbawa besar ya lumayan kita dapat Karena disana banyak penginapan dan dekat dengan bandara juga teman-teman Dan pada saat kita sampai di kota Sumbawa besar kemarin Kita istirahat dulu ngopi disana sambil browsing penginapan Dan kemarin kita istirahat disana itu mengeluarkan biaya sebesar Rp114.000 Ya ini karena ngopinya di cafe ya teman-teman Dan lokasinya persis di Bundaran gak jauh dari bandara Bandara kota Sumbawa besar teman-teman Oke lanjut lagi kita akhirnya dapat penginapan di hotel Sernuraya Sumbawa besar Nah hotelnya ini juga gak jauh dari lokasi gue ngopi disitu Kebetulan hotel ini gue juga direferensi sama abang yang weather's coffee di cafe di Sumbawa itu ya Dan kebetulan kemarin pada saat gue kemarin cari-cari hotel di Sumbawa Itu semua hotel 90% pada penuh Dan gue dapatnya satu-satunya hotel di Sernur yang lain pada penuh cuy Gila Sumbawa besar aja sebesar itu kotanya itu hotelnya penuh Gimana di daerah cuy Di daerah mungkin ada ya Tapi hotelnya pasti sederhana ya ala kadarnya Dan yang kedua kita pasti jauh lagi untuk menuju ke arah timur Pulau Sumbawa Akhirnya kita nginep di hotel Sernur Sumbawa besar Dan disana kita dapat penginapan dengan harga 400.000 rupiah disitu Nah kemarin kita dikasih harga 400 itu Kasurnya itu single cuma yang saiznya gede Dan kebetulan satu orang lagi kemarin dikasih kamar free ya Nah lanjut lagi setelah itu besoknya kita bangun tidur dari hotel Sernur Lanjutkan perjalanan dari kota Sumbawa besar kita mau menuju ke kota Dompu Nah disitu kita pertama kali bangun langsung mencari makan siang Di dekat-dekat hotel ya karena kita gak sarapan di hotel teman-teman Bangunnya udah kepada kesiangan kecapean Gak apa-apa kita cari makan siang di rumah makan Ibu Romlah Sumbawa besar Disini rumah makannya itu rumah makan Jawa ya teman-teman Dan kita makan tiga orang itu totalnya 70.000 rupiah Kemudian kita ngisi bensin di kota Dompu pada saat kita sampai di kota Dompu Nah kita disini isi bensin itu 464.200 rupiah Nah ini adalah isi bensin yang keempat selama perjalanan dari kota Bekasi menuju ke Sumbawa teman-teman Nah total yang sudah kita keluarkan saat ini adalah 6.598.450 rupiah Oke saat kita sampai di kota Dompu kita makan malam sate di kota Dompu Disitu kita makan bertiga 80.000 rupiah Dan total yang sudah kita keluarkan adalah 6.678.450 rupiah Kemudian kita jajan martabak padang di kota Dompu Terus kita jajan martabak padang di kota Dompu sebesar 18.000 rupiah Ini gue nyampe kota Dompu jauh-jauh ke Sumbawa ketemunya martabak padang cuy Ini iseng aja sih kemarin kalian lewat sambil nyari penginapan ya Dan gue beli martabak disana kemarin totalnya 18.000 rupiah Oke lanjut lagi kemudian gue dapet hotel di Wisma Andara kota Dompu Disana gue dapet hotel atau penginapan Bukan hotel sih ya Jatuhnya lost man atau ya begitulah pokoknya homestay lah ya Disana kita mendapatkan harga 200.000 rupiah Dan total pengeluaran yang kita sudah keluarkan saat ini adalah 6.896.450 rupiah Oke kemudian besok paginya kita check out bangun dan langsung kita mau menuju ke kota Bima dari kota Dompu Dan besok siangnya pada saat perjalanan kita melihat ada warung bakso ya Jadi kita makan bakso di Pasar Sila, Desa Rato, Kabupaten Bima Kemarin kita makan bakso 3 orang itu totalnya 72.000 rupiah Dan setelah makan bakso pada saat gue mau menuju ke mobil Di depan parkiran mobil gue itu ada yang jualan kue Nah disitu gue beli kue di depan situ masih di Pasar Sila ya Desa Rato, Kabupaten Bima yaitu 25.000 rupiah Satunya harganya 2.500 rupiah Cuman kita belinya 10 piece jadi 25.000 rupiah Kemudian setelah itu kita melanjutkan perjalanan kembali Dan kita sampai di kota Bima Nah disini kita makan durian Bima 2 buah totalnya 100.000 rupiah Ini kita makan duriannya itu setelah sholat Istirahat sholat di daerah Amahami ya Ini Amahami ini pantainya Amahami Masjidnya Amahami dan tamannya juga Amahami Nah kita makannya itu di daerah Amahami tersebut Kebetulan ada tukang durian Kita minggir lagi Dan durian yang kita makan kali ini adalah durian Labuan Baju teman-teman Duren dari Manggarai kalau nggak salah Bukan Manggarai Jakarta Selatan ya Manggarai Labuan Baju Nah disana kita makan durian itu 2 buah totalnya 100.000 rupiah Kemudian pada saat sampai kita di ujung timur Pulau Sumbawa Tepatnya di Pelabuan Sape Kemarin kita jajan salome 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 ini kalau misalkan di Jawa atau di Jakarta adalah Bakso tusuk teman-teman Ya seperti itu Cuma orang sana Biasa menyebutnya dengan salome Kalau kata abangnya sih Kalau misalkan di Jakarta sih Namanya somai Cuma dia bilang kalau disini suka bilang Salome katanya gitu Pokoknya gitu teman-teman Harganya murah Gue makan salome di Pelabuan Sape itu 15.000 rupiah Seribuan satunya kalau nggak salah teman-teman Jadi masing-masing ambil 5 biji Kita kan bertiga nih ya Nah lanjut lagi setelah itu kita Niatnya kan mau ke Labuan Bajo Cuma berhubung kapal Labuan Bajo nya sudah berangkat pagi tadi Jam 10 pagi akhirnya Kita coba rundingan bagaimana untuk lanjutannya Dan apakah kita akan menginap lagi disini Dan apakah kita harus kembali ke Jakarta Karena nunggu kapal yang dari Labuan Bajo itu Baru akan sandar di Pelabuhan Sape ini Sekitar 2 hari lagi teman-teman Dan kebetulan saat itu Waktunya sudah mepet dengan bulan Ramadan Jadi kita putuskan Sepertinya kita harus kembali ke Jakarta aja Nah akhirnya malam itu kita menuju ke Pelabuhan Pototano Sumbawa Dan di tengah jalan kita kemarin Pada saat menuju ke Pelabuhan Pototano Sumbawa Kita istirahat makan malam Di daerah Pelampang ya Makan nasi goreng disana Dengan total Rp60.000 per 3 Nah setelah itu Si Ucok isi bensin lagi Di SPBU atas Sumbawa Besar Dan ini adalah isi bensin yang ke 6 Dengan total Rp492.140 Dan total yang sudah kita keluarkan Sampai saat ini adalah 7.660.560 Oke lanjut lagi Selain si bensin tidak jauh dari SPBU Kita tiba di Pelabuhan Pototano Sumbawa Dan kita kembali Mau menyeberang dari Pelabuhan Pototano Menuju ke Pelabuhan Kayangan Lombok Dan kita beli tiket ferry Dengan harga Rp563.000 Dan total yang sudah kita keluarkan adalah Rp8.223.590 Oke pada saat tiba di Pelabuhan Kayangan Lombok Kita langsung sarapan di warung Inahai Lombok Kita makan Niatnya sih mencari sarapan nasi jenggo Nasi balap apa nasi jenggo gitu ya Pokoknya yang dibukus pakai Ini ancoy Daun pisang Nah gak ketemu Tiba-tiba pas di jalan Ketemu rumah makan rame nih Minggir lah rumah makan rumah Di warung Inahai Lombok Disitu kita makan Nasi rames jatuhnya disitu Bukan nasi jenggo Ternyata Tiga orang itu kita makan disana Totalnya Rp75.000 Kemudian setelah makan Kita check in langsung di Hotel Puri Indah Hotel Subak Lombok Dan gue dapat hotel disitu Harganya Rp300.000 Hotel disini lumayan bersih ya Lumayan enak tempatnya Lokasinya berada di Mataram Kota Lombok teman-teman Nah lanjut lagi Setelah itu Gue istirahat sampai malam Dan malamnya gue bangun untuk Cari makan malam ya Dan kita makan malam Ke arah Senggigi Di rumah makan New Menega Resto Senggigi Lombok Disana kita makan seafood Dan total makan malam kita Di rumah makan New Menega Resto Senggigi Lombok Adalah Rp565.000 Dan total yang sudah kita keluarkan saat ini Adalah Rp9.163.590 Oke lanjut lagi Setelah itu kita ke cucian steam Di Lembar Lombok Nah ini sambil nungguin kapal nih Kita habis beli tiket Kebetulan kapalnya itu akan berangkat Jam 2 dan pada saat itu Masih jam setengah 11 Ya akhirnya kita Isi waktu cuci steam Di deket pelabuhan Lembar Lombok Tapi gak deket banget ya Agak ke kota sedikit Gue ngeri juga Cik kalau deket laut Takutnya airnya kurang bagus ya kan Cuci steam disana itu Kita Keluarkan biaya Rp40.000 Kemudian Lanjut Kita naik kapal ferry Kapal KM Kirana 7 Dari Pelabuhan Lembar Lombok Menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Nah teman-teman harus cobain nih Naik kapal ini Kapal ferry Salah satu kapal ferry mewah Ya Dari Lombok Menuju ke Surabaya Nah kemarin gue beli tiketnya itu Naik KM Kirana 7 Dari Pelabuhan Lembar Lombok Menuju ke Surabaya Adalah totalnya Rp2.851.000 Nah Untuk mobil sendiri Dibagi menjadi beberapa jenis Golongan Untuk mobil Gelen Hiu Siucok Kemarin gue masuk ke dalam Golongan Kelas 2000cc Ke atas Dan itu harganya Sekitar Rp2.170.000 Sedangkan untuk mobil Yang CC nya Dibawah Rp2.000 Itu harganya Dibawah itu Sekitar Rp1.800.000 Ata Rp1.900.000 Sekitaran segitu Dan Rincian harga Per orangnya Teman-teman bisa dilihat Di video Waktu kita berangkat Naik KM Kirana 7 Gue juga lupa harganya Oke Oke lanjut lagi Kemudian pada saat naik di kapal Kemarin Gue beli kopi Di sana tuh 3 gelas Mau tau gak harganya berapa Beli kopi di kapal Harganya 3 gelas tuh Rp18.000.000 Jadi per gelasnya itu Kopi di kapal ya Harganya Rp6.000.000 Kopi saset sih ya Cuman Biasanya Kalau teman-teman naik kapal laut Biasanya kalau beli kopi Harganya Rp10.000.000 ke atas loh Paling murah Rp10.000.000 Gitu Ngecas aja di kapal tuh Bisa bayar Rp5.000.000 Ini disini free kalau ngecas Dan harga kopi Harga makanan disana tuh Di kapal KM Kirana 7 Masih worth it Menurut gue Masih standar lah Gak ngetuk-ngetuk banget Kemudian besok paginya Gue langsung Setelah sholat subuh Di kapal KM Kirana 7 Langsung ke warung Biasa cuy Gue mau nonton Ini ya Sunset Di kapal ya Ini pasti keren banget Karena hamparan laut Lepas gitu Di tengah laut Ngeliat sunset Pasti keren banget Nah temen-temen bisa ngeliat Sunsetnya itu Di video Naik KM Kirana 7 Kemarin Nah kemarin gue beli Ke warung itu Warung kapal ya Cafe lah ya Bahasa kerennya Disana gue beli Popi Dan juga teh hangat Jadi popi di kapal tuh Kalau misalkan Di kapal lain ya Itu bisa Rp20.000.000 Temen-temen Coba Kalau gak percaya Naik kapal ferry Merak Bakaoni Beli popi Harganya Rp20.000.000 Nah kalau disini Gue beli Harganya Rp12.000.000 Dan teh hangatnya Harganya Rp6.000.000 Total Totalnya adalah Rp18.000.000 Kemudian Gue juga tambah pisang goreng Siangnya Nah gak siang sih Gue sebenernya udah pesen Cuman gak diantar Jadi datangnya Agak siangan Nah pisang gorengnya itu Harganya Rp12.000.000 Kemudian Oke Dan kemudian Total yang sudah kita keluarkan Sampai saat ini adalah Rp12.102.590.000 Lanjut lagi Kita sampai di Lanjut lagi Kita tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Dan pengeluaran kita Pada saat Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Adalah Tol Dupak 1 Surabaya Disini kita mengeluarkan Biaya sebesar Rp5.000.000 Nah Kemudian Pada saat perjalanan Dalam Tol Dupak Ruas Tol Surabaya Robolinggo Ya Disitu Mobil Geland Hius Si Ucak mengalami Kendala teman-teman Tiba-tiba Temperaturnya Si Ucak Naik Tinggi High Jadi kita turun Kita cek Dan ternyata Mobil Geland Hius Si Ucak ini Mengalami kendala Lepas Selang Radiator bagian bawah Teman-teman Jadi kemarin Sebelum berangkat ke Sumbawa Kan gue sudah Ganti selang Radiator bawahnya ini Kebetulan Mobil Geland Hius Si Ucak ini Selang radiator bawahnya ini Menggunakan selang yang Lokal ya Bukan yang original ya Dan kondisi selangnya Masih bagus Sebenarnya Cuma antisipasi Takutnya Malah jebol di jalan Malah kita yang repot Kan Akhirnya kita ganti Sebelum berangkat Menggunakan selang Radiator bawah Yang original Nah ternyata Setelah diganti Malah trouble Teman-teman Jadi Klemannya yang bawah ini Sudah gak Enggak kuat Tahan lagi Harusnya sih ya Klemannya diganti Atau di Di bibir radiator Sama di selangnya itu Dikasih sealer Jadi biar lebih kuat Tapi kita gak Pikiran kesana sih Karena Kita pikir Pasti kelemannya Udah pasti kuat Gitu kan Itu kan kelemannya Geland Hius Si Ucok Masih original Bawaan Si Ucok Masih original Mobil Geland Akhirnya kita Disitu Kontek Petugas Jalan Tol Teman-teman Nah Disitu Setelah kontek Petugas Jalan Tol Gue minta tolong Bawain Tang Capit Karena untuk Capit Klemannya Si Ucok Ini Tangnya harus Pakai tang Capit Kalau pakai tang Biasa gak kena Harus lebar Mulut tangnya ini Kebetulan tang Yang gue udah siapin Kemarin mau berangkat Ketinggalan lagi Akhirnya gue kontek Petugas Jalan Tol Untuk minjem tang Capit Akhirnya dibawain Sama petugas Jalan Tol Kita dipinjemin tang Capit Akhirnya Klemannya bisa Kejepit sama kita Dan kita pasang kembali Selang radiatornya Ke radiatornya Nah Setelah itu Gue ngasih Uang terima kasih Buat petugas Jalan Tol Kemudian Setelah itu Mobilnya Si Ucok Normal lagi jalan Disitu prosesnya Sekitar 3 jam Gue bener-bener Nyalain mobil Di si Ucok Tidak dalam kondisi Mesin panas Bener-bener Sampai dingin Kebetulan cuaca Waktu itu Lagi adem Lagi mendung Jadi Untuk proses Dingin mesinnya Lebih cepat Teman-teman Nah Udah itu Begitu mesinnya dingin Barulah gue Ngisi air Radiator si Ucok Ternyata Di starter Suara mesinnya Normal Tidak ada Kendala Kasar Atau Anggulitik lainnya Setelah itu Langsung kita Cari toko Untuk Membeli Klemannya Selang Radiator si Ucok Dan juga Air Radiator Rencana Mau gue ganti Akhirnya Gue dikasih tau Sama petugas tolnya Keluar tol Apa namanya ya Pokoknya di daerah Masih di daerah Ini Masih di daerah Surabaya Akhirnya kita keluar tol Sesuai dengan Arahan dari Petugas Jalan Tol Dan akhirnya kita Menemukan Toko Menerdil Disitu coy Dan disana gue belanja Air Radiator Terus gue beli Tang Dan juga Beli obeng Di toko Daerah Surabaya Tersebut Temen-temen Nah disitu gue beli Belanja totalnya Rp270.000 Dan total pengeluaran gue Saat ini adalah Rp12.377.590 Oke Kemudian setelah Mencari spare pad tadi Gue coba cari Bengkel Bengkel Servis Radiator Dan ternyata Setelah gue browsing Gue dapet Bengkel Radiator Deket dengan Toko yang Jual Pantar Deal Mobil tadi Cuy Gue dapet Bengkel Radiator itu Di Bengkel Radiator Risky Lancar Namanya Temen-temen Dan disana Perbaikan Perbaikan Radiator Sebenernya Perbaikannya itu Apa namanya Ringan sih ya Jadi cuman ganti Keleman atas bawah Terus Nyilerin Sealer Di sealer Radiator sama selangnya Itu biar gak Lepas Temen-temen Kemarin Dia minta Biaya Sekitar Rp25.000 Atau Rp35.000 Kita buat disini ya Cuman gue gak kasih segitu Temen-temen Gila Mereka bongkar Extraven Bener-bener itu Selang dicabutin lagi Terus Radiatornya Disilerin lagi Akhirnya Kita kasih ongkos Yang sewajarnya Temen-temen Dan disini kita tulis Rp35.000 aja ya Oke Nah Disini selesai Permasalahan Radiatornya Si Ucok Temperatur sejauh ini Sampai perjalanan Dari Surabaya Sampai ke Kilometer Sampai ke Daerah Ngawi Di terlalu-terlalu Teras Jawa Pertama kita bawa Pertama si Ucok ini Masuk tol Gak berani kencang Setelah itu Kita coba Tambah lagi kecepatan Kita tambah lagi kecepatan Dan Alhamdulillah Si Ucok Masih normal Sampai saat ini Dan tidak ada kendala Pada bagian mesin si Ucok Temen-temen Ya Alhamdulillah Cukup Bikin tegang juga Kemarin cuy Takutnya Metalnya Kena lagi Mesinnya rusak lagi Alhamdulillah sih Aman Sampai saat ini Nah Setelah itu Habis Oh iya Sambil nungguin Servis radiator kemarin Disitu kebetulan Ada warung kopi ya Disitu gue ngopi Terus makan indomie Terus beli minuman lah ya Bertiga Totalnya itu disana Makan indomie sama ngopi 70.000 rupiah Oke Kemudian setelah itu Kita langsung Menuju ke Kembali ke Jakarta Dan Pengeluaran berikutnya Adalah Kita isi bensin Di res area Kilometer 575B Ngawi Jawa Timur Dan kita isi bensin disana Dengan total 448.600 rupiah Dan total pengeluaran Yang sudah kita keluarkan Saat ini Adalah 12.931.190 rupiah Oke Lanjut lagi Disitu Setelah ngisi bensin Kita Sholat maghrib dulu Dan setelah itu Kita ngopi dulu sebentar Karena perjalanan jauh Di tol ini Lumayan lelah Sebentar cuy Daripada jalan luar tol Di tol ini kan Tantangan terberat kita Adalah ngantuk Karena disitu cuman Ngelatin jalan yang lurus aja Sama ngegas Udah setelah itu ngantuk Terbitlah ngantuk ya Akhirnya kita Ngopi dulu disitu Dan Biasa kita ngopi bertiga Disitu Kita Totalnya 25.000 rupiah Oke Lanjut lagi Pengeluaran berikutnya adalah Gerbang tol Banyumanik Nah Tol Banyumanik ini adalah Gerbang tol Perjalanan dari Surabaya Ke Banyumanik Jadi Total biayanya ini adalah Dari Surabaya ke Banyumanik 365.000 rupiah Teman-teman Dan total Dan total pengeluaran kita saat ini adalah 13.321.190 rupiah Oke Pengeluaran berikutnya adalah Tol Tegal dari Kalikangkung Semarang Disini kita mengeluarkan biaya tol Sebesar 159.500 Dan Kita disini Keluar tol Tegal ini Mau cari makan malam ya teman-teman Kebetulan di Keluar tol Tegal ini Ada rumah makan Gak jauh dari Keluar tol Tegal Ada rumah makan Sate kambing Cempe lemu Disana kita makan Sate kambing Terus makan gulai Udah Sama minumnya teh Manis hangat Rata-rata bertiga ya teman-teman Dan Makan disana itu Totalnya 270.000 rupiah Dan total yang sudah kita keluarkan saat ini adalah 13.750.690 rupiah Oke lanjut lagi Kita Menuju ke Jakarta Dan di daerah Brebes Kita masuk lagi ke rest area Di kilometer 260 B Disitu kita mengisi bensin ya Kita disitu mengisi bensin Sebesar 250.9400 Nah Ini adalah isi bensin yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang ke 7 teman-teman Jadi ini isi bensin kita yang ke 7 Dan kita mengisi 259.400 Dan total pengeluaran kita sampai saat ini adalah 14.010.090 rupiah Kemudian kita Pengeluaran kita berikutnya adalah Tol dari Tegal menuju Cikampek dengan total 190.500 Dan yang terakhir adalah pengeluaran gerbang tol Jor Bekasi Nah disini kita mengeluarkan biaya sebesar 16.000 rupiah Dan total pengeluaran kita sampai saat ini adalah 14.216.590 rupiah Pengeluaran ini sudah berikut makan Penginapan Bensin Tol Dan juga lain-lainnya teman-teman Memang ada beberapa yang Yang gak gue masukin ya Kayak parkir di Alphamart 2000 gitu-gitu Wihitung lah Kurang lebih paling 100.000 lah ya Kayak gitu ya Estimasi untuk ke Sumbawa 14.216.590 rupiah Nah Itu kan total global Sekarang Kita lihat Berapa bahan bakarnya Si Ucok yang sudah kita pakai Mulai dari Bekasi Ke Sumbawa Sampai balik lagi Ke Bekasi ya teman-teman Nah Bensin yang kita udah keluarkan ini adalah Senilai 2.881.740 rupiah Jakarta Bali Lombok Sumbawa Sampai balik lagi ke Bekasi Itu ngisi bensin 7 kali Untuk mobil Sebesi GelenQ V6 2.500 cc Dan rata-rata Kita ngisi bensin itu Di 400-500 ribu rupiah ya Gimana teman-teman Untuk bahan bakarnya si Ucok Masih Masuk dalam kategori irit Atau boros 2.881.740 rupiah Gak sampai 3 juta loh Sampai ke Timur Sumbawa Memang perjalanan pulangnya Kita lewat kapal sih ya Naik kapal dari Lombok ke Surabayanya Jadi agak sedikit memangkas bensin disitu teman-teman Dan Kemudian pengeluaran tol Dari Jakarta Dari Bekasi Bekasi Terus sampai ke Apa namanya Robolingo Timur Karena mulai dari Bali Lombok Sumbawa tuh gak ada tol ya Jadi yang kita hitung Tolnya adalah Bekasi Probolingo Timur Dan Probolingo Timur Ke Bekasi lagi Totalnya 1.573.000 Nah itu untuk Biaya tolnya Pulang pergi Dari Bekasi Ke Probolingo Kemudian Nah ini Yang paling mahal Teman-teman Bensin Bensin sama ini Ini adalah pengeluaran kapal feri Nah Jadi kapal feri itu Kita kemarin Mengeluarkan 1,2,3,4,5 kali Pengeluarannya Yang pertama Di kapal feri Gili Manuk Tapan Gili Manuk Yang dari Banyuwangi ke Bali Itu Rp200.000 Terus dari kapal feri Padang Bayi Lebar Itu Rp1.150.000 Rp1.130.000 Terus dari Kayangan Lombok Ke Pototanus Sumbawa Itu Rp563.000 Itu dikalikan 2 ya Karena kita pulang pergi Masuk Sumbawa Terus keluar Sumbawa Rp563.000 Dikalikan 2 Kemudian yang terakhir Yang paling mahal adalah Naik kapal feri Dharma Ke Cana 7 Dari Pelabuhan Lebar Menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Ini gara-gara Ini harganya Yang bikin mahal Karena apa coy Mobil Gilan ini CC-nya di atas Rp2.000.000 Jadi Masuknya di angka Rp2.170.000 Sedangkan Kalau di bawah Rp2.000.000 Itu harganya Di bawah Rp2.000.000 Sekitar Rp1.800.000 Dan belum termasuk Harga penumpang Di mobil Jadi per orangnya Kita harus bayar lagi Kemarin kita harus Bayar 3 orang Hampir sekitar Rp600.000 Sekitar segitu Sedangkan Kalau misalkan Kita naik kapal feri Di Pelabuhan Merak Bakauni Itu yang ditung Bukan CC Melainkan Dimensi mobilnya Tersebut Kalau misalkan Kita bawa mobil kecil Semua mobil kecil Itu sama Harganya Misalkan Mobil Avanza Mulai dari Rp1.300.000 Sampai ke Mobil Pajero Atau Gelen Yang CC-nya Rp2.000.000 Rp2.000.000 Katas Itu sama Harganya Sekitaran Rp600.000.000 Dan Naik lagi Semakin besar Mobil kita Semakin mahal Dan penumpang Di sana Tidak dihitung Per orang Memang beda ya Hitungannya Kapal Dharma Lautan utama ini Dengan kapal Di Pelabuhan Merak Bakauni Disini kita Mengeluarkan Biaya kapalnya Itu sebesar Rp5.309.850.000 Teman-teman Mantep ini Pengeluaran kapalnya Hampir Rp5.500.000 Ini Kalau misalkan Kita gak aneh kapal Dari Lombok Ke Surabaya Ya Berarti kan Si Ucok nih Harus lewat Lintas darat lagi nih Dari Lombok Bali Sampai Ke Surabaya Nah itu Bensinnya Pasti lebih boros tuh Lebih Pengeluaran Pasti di atas Rp3.000.000 Masih Pasti akan Selisih satu tanki lah Kalau dari Lombok Sampai ke Surabaya Menurut gue sih ya Dari Rp2.800.000 Itu bisa sekitar Rp3.200.000 lah Gitu Terus kita harus Menguras tenaga juga Harus berjibaku Dengan waktu Ngantuk Dan lain-lain Sedangkan Kalau kita naik kapal ferry kan Selama 23 jam Kita istirahat Dan banyak menikmati Pemandangan Sepanjang pelayaran Dari pelabuhan Lembar Lombok Menuju ke Surabaya Dan pemandangannya Keren-keren banget cuy Pas naik ke AM Kirana 7 kemarin Dan sepanjang pelayaran Kemarin KM Kirana 7 Dari pelabuhan Lembar Lombok Menuju ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Itu sinyalnya aman Jadi teman-teman Bisa tetap berkomunikasi Selama pelayaran Gitu Keren pokoknya Oke Gitu aja Dan untuk Total pengluarannya nih ya Ini di luar makan ya Pengluaran bensin Tol Sama kapal ferry Nah buat teman-teman Yang mengikuti rute gue Kayak tadi Totalnya itu 9.764.590 rupiah Total 10 juta lah ya Untuk biaya operasional Mobilnya sendiri ya Belum termasuk makan ya Sama hotel Sekitaran segitu Teman-teman Tapi ini Gambarannya untuk mobil gue Mobil Mitsubishi Gelen Hiu ya Dengan mesin 2500 cc 6 silinder Dan buat teman-teman Yang mobilnya CC nya di bawah Mobil Gelen Otomatis pasti Bensinnya akan lebih Hemat daripada Mobil Gelen Hiu Siucok Teman-teman Oke teman-teman Mungkin sampai disini dulu Video Tentang rincian Pengeluaran gue Kemarin selama ke Sumbawa Menggunakan mobil Mitsubishi Gelen Hiu Siucok Semoga video ini Bisa menjadi Referensi buat teman-teman Yang mau coba Road trip ke Sumbawa Teman-teman harus cobain deh Ke Sumbawa itu keren banget Sayangnya gue kemarin Gak sempet Mampir ke Teluk Saleh Disana bisa Teman-teman bisa berenang Sama ikan paus Keren loh Gue juga baru tau Disana bisa berenang Sama ikan paus Kalau tau gitu Gue mampir dulu gitu kan Gue harus cobain Ke Sumbawa Istimewa banget Ya Oke Cukup sekian dulu Video gue kali ini Tentang rincian Pengeluaran Road trip ke Sumbawa Mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan kekurangan Pada video gue kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Share, komen Dan subscribe Channel Oscar Tosgen Dan juga jangan lupa Follow instagramnya At Gallant Hugh Underscore Si Ucok Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa